Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime Black Clover season ke-5 atau season ke-2, ya sama aja, episode 171 gitu ya kan? Nah, penggemar Black Clover bergembira karena season ke-5-nya yang dinantikan dari serial anime populer ini telah dimasih, katanya. Setelah jeda lebih dari 3 tahun, para penggemar dibuat kecewa oleh anime tersebut karena tiba-tiba berhenti di tengah alur kerajaan speed yang menarik. Alasan utama dibalik keputusan ini adalah kurangnya bahan sumber yang tersedia dari manga untuk melanjutkan adaptasi anime karena hampir mengikuti alur cerita manga pada saat itu. Namun selama 3 tahun terakhir, manga telah melihat sejumlah besar bab baru dirilis. Saat ini mencapai total 364 bab, sedangkan anime hanya mencakup hingga bab 272. Ini menyisakan hampir 90 bab material untuk anime ini. Untuk melanjutkan anime musim barunya. Berita menarik datang hari ini karena pembocor berita anime andal mengkomprimasi kembalinya anime Black Clover dalam waktu yang dekat membawa kegembiraan di hati para pegemar anime Black Clover. Ya, meskipun tidak ada pengumuman resmi tentang season ke-5 yang dibuat oleh studio Piro, kredibilitas sumber membuat gue yakin bahwa komprimasi resmi kemungkinan akan segera terjadi dalam waktu yang dekat. Khususnya perilisan film Black Clover baru-baru ini terbukti sukses besar. Semakin memicu antisipasi penggemar untuk kembalinya anime TV tersebut. Banyak peminat yang sangat menantikan perilisan film tersebut. Berharap kabar tentang kelanjutan animenya akan menyusul. Dan sekarang kesabaran mereka telah terbayar. Untuk saat ini informasi yang tersedia terbatas. Ya, para penggemar sangat menantikan pengumuman resminya terkait kembalinya anime Black Clover. Meskipun pembocor tidak memberikan detail spesifik tentang jadwal rilis Black Clover season ke-5, mereka menyebut bahwa itu akan segera tiba. Nah, berdasarkan informasi ini, gue berspekulasi bahwa season ke-5 kemungkinan akan debut tahun depan atau tahun 2024. Ya, mari kita lihat ke depannya gimana hal ini akan terjadi. Nah, jika Black Clover season ke-5 dikomprimasi secara resmi, detail lebih lanjut termasuk tanggal rilisnya gue akan infoin di channel ini. Ya, kalian yakin lah gitu ya kan, ada begitu banyak update tentang anime Black Clover. Namun masih belum diumumkan aja oleh pihak studio maupun kreatornya. Dan jika nanti season ke-5 diumumkan, ya gue akan infoin di channel ini up to date-nya. Jadi buat kalian yang nggak ingin ketinggalan anime Black Clover season ke-5, ya kalian boleh subscribe channel ini, karena di channel ini tuh akan ada beberapa pembahasan anime tentang next season-nya. Ya, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan kali ini tentang Black Clover season ke-5. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like comment super. See you next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax